Tribunarus masa-masa indah pengantin baru tengah dirasakan oleh Kaisang Pangrep dan Erina Gudono. Baru-baru ini keduanya juga dikabarkan tengah berlibur di luar negeri. Kaisang Pangrep dan Erina Gudono diam-diam honeymoon keliling Eropa, Tribunarus. Fakta itu terkuak saat seorang turget Swiss menceritakan pengalamannya mendampingi Kaisang dan Erina bulan madu. Melalui akun Instagram pribadinya Edfraulila, pada 6 Januari 2023, wanita tersebut mengaku telah diutur sebagai turget untuk Kaisang dan Erina. Selain itu, ia juga menceritakan bahwa bulan madu Kaisang dan Erina dikawal paspamres. Terlebih saat Kaisang dan Erina mengunjungi kota seram Paris dan Milan. Pasalnya, meski indah, Paris dan Milan memang menjadi kota yang cukup rawan dan bahkan rawan copet. Dilansir dari Kompas.com, pencopet ini layaknya sebuah organisasi yang diatur oleh beberapa pimpinan dengan anak buah yang sebagian besar adalah anak-anak. Meski demikian, semua itu bisa diatasi apabila para wisatawan berhati-hati dalam menjaga barang-barang pribadi. Seperti halnya yang dilakukan Kaisang dan Erina, di mana keduanya diketahui dikawal paspamres saat masuk ke kota tersebut. Potret bulan madu Kaisang dan Erina bersama rekannya di Instagram at olive1417. Namun pengawalan ini tak terlihat saat keduanya masuk ke negara Swiss. Sementara itu, beberapa foto bulan madu Kaisang juga bisa dilihat di akun Instagram at olive1417. Dalam mungguan itu, Erina Gudono tampil sangat cantik dengan mantel coklat, topi baret, dan sepatu hitam. Ia terlihat sangat fashionable dan juga menawan. Tak jauh berbeda, Kaisang pun tampil memukau dengan mengenakan jaket tebal warna hitam. Keduanya pun tampak romantis saat berfoto di dekat Menara Evo Paris. Di ketahui sebelumnya, Kaisang, Pangarup, dan Erina Gudono telah resmi menjadi pasangan suami-istri sejak 10 Desember 2022 lalu. Pernikahan keduanya terbilang sangat meriah dan mewah hingga dihadiri oleh ribuan masyarakat. Tak hanya itu, pernikahan mereka juga dihadiri para tamu-tamu penting, seperti pejabat, menteri, mantan presiden, hingga artis ternama Tanah Air. Terima kasih telah menonton!